Hai cofrens, disini kita punya soal tentang teorema Pitagoras. Perhatikan bahwa dikatakan ada seorang anak melihat balon udara pada posisi 12 akar 3 meter dari titik peluncuran balon. Nah, balon itu diluncurkannya kan berarti kita asumsikan dari tanah ya, berarti dari tanah kita lihat bahwa anak ini kan pasti berdirinya juga di atas tanah gitu ya. Nah, jadi disini tanahnya itu ada di sini kira-kira gitu ya, di kaki anaknya. Nah, di mana balonnya itu berarti diluncurkan dari sini, maka untuk mencapai titik ini itu berarti dia sudah naik setinggi anak gitu ya, dari sini ke sini gitu ya. Itu tinggi anaknya itu dikasih tahu ya, disini itu tinggi anaknya itu dari kaki ke mata aja ya, karena kan ini jarak pandang gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat garisnya itu sampai ke mata anaknya aja gitu, ya bukan sampai ke atas kepalanya ya. Nah, maka disini itu kalau kita lihat dikasih tahu di soal tinggi mata anak ya, berarti itu adalah yang ini nih, tinggi dari kaki sampai ke mata ya, yaitu disini 1,5 meter gitu. Nah, kemudian disini itu kan balonnya itu kita asumsikan dia naiknya lurus gitu ya, vertikal ke atas gitu, jadi ini akan siku-siku. Maka, kalau kita perhatikan disitu terbentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana ini kita tahu 12 akar 3 meter. Ini sudutnya kita tahu 60 derajat. Nah, perhatikan bahwa kalau siku-siku itu kan berarti 90 derajat ya, kita misalkan yang ini X, maka kita tahu jumlah sudut pada segitiga itu harus 180 derajat. Maka, 60 derajat ditambah 90 derajat ditambah lagi dengan X itu harus 180 derajat. Maka, 60 tambah 90 jadi 150 ya, berarti 150 derajat ditambah X harus 180 derajat. Maka, pindahkan 150 derajat ke ruas kanan, maka di kiri plus di kanan jadi min, berarti X sama dengan 180 derajat dikurang dengan 150 derajat, yaitu kita dapatkan X sama dengan 30 derajat. Jadi, kita dapat bahwa segitiganya itu kayak gini sudutnya ya, yang ini siku-siku, yang ini 60 derajat, yang ininya 30 derajat. Di mana ini berlaku perbandingan ya, di sini itu berlaku perbandingan segitiga khusus, di mana sudut yang terletak di depannya 30 derajat, itu adalah yang perbandingannya 1, lalu sisi miringnya perbandingannya 2, dan yang di depannya 60 derajat itu perbandingannya adalah akar 3. Nah, maka, tadi kan kita tahu ya, bahwa alasnya ini 12 akar 3 meter. Maka, untuk mencari tingginya, kita misalkan di sini tingginya itu T ya, jadi kita misalkan ini T gitu, kita bisa gunakan perbandingan. Berarti, alas per tinggi, berarti 12 akar 3 meter per tingginya T, itu harus sama dengan perbandingan alas, yaitu 1 per perbandingan tinggi, yaitu akar 3. Maka, di sini kita kali silang, 12 akar 3 meter kita kali dengan akar 3, ya berarti pembilang kiri kali penyebut kanan. Maka, perhatikan kita akan gunakan sifat di mana akar dari A kali B, itu kan samanya dengan akar A dikali akar B. Nah, berarti di situ akar 3 kali akar 3, jadinya akar dari 3 kali 3, yaitu 9, maka akar 9 menghasilkan 3. Berarti, kita punya 12 dikali 3, yaitu 36, satuannya meter. Sama dengan tinggi kita kali 1, ya maka jadi tinggi aja gitu. Jadi, kita dapat bahwa ini ya, jarak dari balon sampai ke sini, itu adalah si T itu, yaitu 36 meter. Maka, kalau diminta tinggi balon udara dari titik peluncuran, berarti dari paling atas ini sampai ke sini gitu kan ya. Nah, maka itu kita dapatkan tinggi total gitu ya, tinggi total itu adalah T ditambah 1,5 meter, berarti 36 meter. Ditambah 1,5 meter, kita dapat 37,5 meter. Semoga teman-teman mengerti, sampai jumpa di soal berikutnya.